maju 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 nah ini guys sekali goyang bisa meratakan semua pasukan kita repot repot rata guys akan mengoblangan disini saya sudah ada 15 tipon saya sudah mempersiapkan 15 tipon so mantap dibantu menggoyangkan petek oke kali ini berpindah menyerang ke amada laut temen kunai mana toren airnya? toren airnya sudah rata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel soneta w3 asik asik joss oke guys di video kali ini saya akan memutar ulang sebuah pertempuran di mode battle 3 vs 3 nah ini adalah pertempurannya pertempuran berlangsung di peta daerah industri ini adalah salah satu peta yang agak tidak suka ketika bermain dengan akun ini akun nick don sangi karena apa? karena ada wilayah perairannya dan untuk pembagian posisi base nya itu agak gimana gitu nanti saya akan jelaskan ketika dipertempuran oke kali ini untuk lawannya yaitu peringkat 18, 18 dan 17 dengan ni kleviatan dari klan vietnam nato oke langsung saja kita putar ulang pertempurannya alat banget guys mainnya pun bagus ini untuk lawan kali ini cepat-cepat oke nah kali ini saya kebagian yang base ungu posisinya berada di dekat perairan ketika saya menggunakan akun yang kuat yang upgrade nya bagus saya seneng ketika berada di posisi ini namun ketika saya menggunakan akun ini bermain dengan akun ini malah saya tidak suka dikarenakan semua yang berhubungan dengan perairan dari galangan kapal dari unit-unit lautnya itu noob guys yang alias kriuk-kriuk masih bawaan peringkat liga beja itulah sebabnya kenapa agak tidak suka ketika bermain di beta ini di mode battle 2 vs 2 maupun 3 vs 3 berada di posisi ini juga saya malah lebih tidak suka tidak sukanya kenapa dikarenakan nah khawatir saya ketika bermain dengan patra acak itu biasanya patra acak belum memahami bagaimana urutan pembangunan urutan penggunaan postral yang tepat ketika bermain di beta perairan agar bisa membangun galangan kapal dengan lebih cepat itulah guys beberapa alasan kenapa saya agak tidak suka bermain di beta seperti ini oke saya percepat 3 kali percepatan ya musuhnya itu cepat-cepat semua di darat cepat ya daratnya cepat bisa-bisanya lautnya juga cepat itu gimana ya alasannya hanya satu karena akunya kuat kalau di darat sudah menang cepat itu biasanya kalau akunya biasa-biasa saja ya itu di lautnya pasti dia akan terlambat kalau di darat musuh lebih cepat di laut lebih cepat sudah dipasturkan akunya imboi tak terbantakan nah inilah guys ya di menit 3 dia upgrade ini pingkat 17 dia upgrade ke markas pusat level 3 disini saya langsung menuliskan chat imba akun kepada partner-partner wow sedangkan disini saya masih pembangunan pusat sumber daya 1,2,3,4 masih 4 disini masih level 2 masih level 2 ini proses karena dia memang unitnya itu tidak membuat banyak tidak membuat bangunan yang lainnya jadi dia bisa fokus untuk mengembangkan base-nya lebih cepat karena sumber daya dia sudah gunakan untuk membangun galang kapal bangun torpedo memproduksi unit darat unit laut bisa-bisanya dia cepat juga dalam meng-upgrade ke level 3 yang membutuhkan 800 sumber daya oke langsung diseran langsung diintai juga nah kali ini saya mengomentari untuk kedua partnerku itu mainnya good bagus semua temenku sudah mengintai ke base yang warna kuning disini yang kuning sedang proses upgrade pabrik pesawat ke level 2 ini keduanya yang hijau dan yang kuning itu cepat-cepat semua asli akunya kuat-kuat oke saya gunakan delta untuk mengintai mengintai ke dalangan kapalnya yang saya khawatirkan kalau dia memproduksi alligator disini ternyata dia tidak fokus di alligator pengintian lagi dengan menggunakan babang cyclone sudah banyak disini babang infantry-nya oke proses upgrade ke markas pusat level 3 meskipun saya tadi kan mengintai dengan menggunakan delta kalau galangan kapal yang hijau ini masih level 1 namun saya juga mempersiapkan perpindahan base dengan membangun konstruksi disini oke cepat guys tuh langsung mendapatkan sodokan ya disini yang hijau langsung nyodok ke base-ku dengan menggunakan pesawat tempur kayut dan infantry disini juga menyerang tanker-nya sudah berhasil dihancurkan langsung main sodok cepat ini musuhnya oke granheader-nya begitu mudah menghancurkan tanker-ku sembur-sembur masih musuhnya semangat-semangat semua ini masih kita juga harus lebih semangat disini saya berjuang keras dari awal sampai akhir nanti ya karena base-ku yang diserang hanya base-ku yang diserang entah kenapa ini base-ku yang paling lemah kriuk-kriuk malah diserang terus oke berhasil diamankan disini ya tadi banyak banget grenadier-revelman pantai dengan bang shiklon paling enak itu kalau musuh main grenadier-revelman kita sembur-sembur bakar-bakar pembahmi infantry nah mantap guys kali ini partner-ku salah satu dari partner-ku sudah ada pesawat tempur oke juga ada hero juga dari partner yang warna hijau mau kemana babang mpim babang mpim jangan terlalu barbar aduh kenapa ini babang mpimnya malah bunuh diri apakah dia tidak menyadari kalau kedua musuh menggunakan pesawat tempur ya ya ternyata emang dia itu dalam feelingnya dalam membaca situasi kurang ini kurang ini yang hijau kontrol unitnya juga kurang ini partner-ku yang warna hijau nanti bisa kawan-kawan lihat ketika dia menyerang menggunakan Zeus dan Thorin nah disini saya meminta untuk meminta di sini guys apakah sudah level 2 atau masih level 1 ini yang saya khawatirkan kalau dia memproduksi alligator dengan mudahnya PSG akan tersodok disini saya sengaja tidak membangun torpedo untuk menghemat sumber daya saya lebih memilih untuk memproduksi taipon memang kalau menggunakan akun yang mempunyai kartu keterampilan yang sangat rendah upgrade-nya juga belum makin pusat sumber daya juga belum makin memang harus lebih bijaksana dalam menentukan penggunaan sumber daya begitu masih oke upgrade ya karena dia fokus mau fokus ini mau fokus pesawat tempur saja di awal namun nanti di akhir dia juga membantu untuk unit darat ini pokoknya yang lebih bagus daripada yang hijau mantep ini yang biru unitnya cuma 4 vertek terus sedada 4 air defense building saya masih bertahan di market pusat level 3 karena fokus untuk memperbanyak pasukan terlebih dahulu apa itu oke pengintaian yang kuning menggunakan babang gaug-gaugnya langsung berhasil menghancurkan 1 landasan 2 landasan oke 1 kali go damage-nya pedas juga oke bekerja sama dengan pesawat tempur yang hijau oke berhasil 3 landasan 1 pabrik serta kakek aneh diaca-aca best temenku yang warna biru nah jungkel juga kau wah repot ini repotnya gini guys kalau musuh menggunakan full vertek disini full vertek misalnya sudah ada 12 maka yang akan menjadi sasaran pasti markas pusat kita nah disini markas pusat untuk armor rails poinnya masih unyu masih kru untuk itu harus segera mengupgrade minimal ke level 4 kalau masih level 3 1 kali goyangan langsung ludes langsung hancur ya berbahaya oke kabur kehilangan vertek karena belum terbangun landasan sayang sekali ini tantangan tantangan ketika bermain di peta perairan memang kalau dipaksakan untuk memproduksi kalau masih unyu-unyu masih cetara peringkat liga goja itu sama saja sia-sia mubadir mubadir sumber dayanya digunakan untuk memproduksi unit yang sangat lemah di peringkat 17 misalnya saya memproduksi disini torrent iron plus viking maka ketika saya menyerang ke base yang warna hijau akan dengan mudah musuh menghancurkan armada laut viking dan poso idon dengan menggunakan pesawat musuh yang warna hijau untuk menyerang karena disini sudah ada tanda kemunculan viking oke saya mulai mendekat ke viking mister fog infantry porjubin babang kayot ini musuh yang warna merah base yang berada di tengah dia fokus dari awal infantry dan porjubin kayot agak repot kalau musuh menggunakan full pesawat tempur jadi mudah mati untuk darat tembaknya pun belum maksimal damagenya belum maksimal itu lah tantangannya agak ngoyoh oke kita coba untuk menyerang apakah akan berhasil sekali soto mendapat bantuan juga dari babang vertek langsung dibangun sniper tower oke maju 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 nah ini guys sekali goyang bisa meratakan semua pasukan kita repot repot terata guys oke disini saya mengomentari beton rolling torrent zeus setelah menit ini saya tidak banyak berkomentar kita saksikan saja pertempurannya nah ini guys yang saya khawatirkan akhirnya tidak terjadi tidak terjadi markas pusat bisa lekat langsung mau dilanjut serangan dari darat oke ini 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 terjadi terjadi saya membutuhkan bantuan saya membutuhkan bantuanmu yang hijau oke yang hijau fast respawn semoga tidak lost control lagi tadi kontrolnya bangun lagi guys dengan menggunakan tadi gold boss markas pusat ya bisa membangun markas pusat level 3 saya langsung musuh mulai menyerang disini oke kenapa dia menyerang si king nya harusnya yang diserang itu torrent akhirnya oke dia menarik mundur lagi masih rawan ini oke langsung full tipon masih sudah ada pabrik tipon 2 biji oke mau kemana nih temenku diam-diam baik dia memajukan pasukannya oke selimpe disini ternyata kenapa tiponmu cuma dua ini terlalu imbah kah tiponmu dengan musuh yang sudah ada pesawat tempur gawak-gawak sebegitu banyak dia hanya memproduksi dua tipon dan disini apakah ini tidak namanya bunuh diri aduh gak karuan ini tanpa dia mengintruksikan ke partnernya ayo untuk maju apa gak bunuh diri gak jelas juga yang hijau padahal saya tadi sudah mengajak untuk memproduksi tipon lebih banyak tapi dia tidak menambah produksi tipon lagi dan ternyata dia fokus ke armada laut disini sudah ada tiga posoidon dan tiga vikin dan ada satu serafim yang seharusnya dia lakukan dia tidak memajukan pasukannya dong untuk daratnya karena cuma dua tipon tetap di base-nya agar lebih aman karena di base-nya diperkuat dengan air defense wielding disini juga sudah banyak air defense wielding ini harus kita harus yang lebih pengertian ke partnernya seperti ini biar meminimalkan kehilangan unitnya nanti saya akan segera majukan kalau dia maju saya langsung maju meskipun tanpa adanya komunikasi tanpa adanya instruksi oke disini saya meminta kepada partner yang biru untuk mengintaikan apakah yang hijau ini membuat halikator setidaknya kalau ini sudah hancur yang sudah dihancur oleh vertek itu saya bisa fokus sepenuhnya di unit darat kenapa saya langsung meminta untuk mengintaikan karena baru saja galangan kapalku dihajar oleh Cayman yang warna hijau ini tadi kan mengintai dia mengintai nah khawatirnya begini kayak saat pertempuran kan ketika dia sudah mengintai dan dia tahu kalau di base ku tidak ada torpedo dan untuk galangan kapalnya masih level 1 khawatirnya yang hijau malah membuat halikator dan langsung menyerang ke base ku khawatirnya oke dia menggunakan set vertek dulu untuk mengintai ke base musuh oh masih level 1 sudah level 5 wow level 5 juga wow sudah ada 5 landasan dan disini 4 1 wow 5 x 4 20 20 tambah 20 40 pesawat tempur awg 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 akan mengobrak ngapik base kita wow cerem sudah mulai digoyangkan awg 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 yang hijau nah disini saya sudah ada 15 tipon saya sudah mempersiapkan 15 tipon mantep dibantu dengan goyangan vertek oke kali ini berpindah menyerang ke armada laut temanku nah ini kan mana torren airnya torren airnya sudah rata digoyang pesawat tempur awg 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 apalagi torren airku yang masih unyu-unyu sekali nah untuk itu saya tidak bisa memproduksi tidak mau memproduksi unit laut mau kemana mau kemana babang serafim serafim mau kemana awas ada torpedo kamu lihat apaan gak babang serafim nah lagi-lagi tidak bisa membaca situasi kenapa kamu buang-buang sumber daya memang pemborosan ini yang hijau repot guys kalau air defense mobile kita masih unyu-unyu dan musuh menggunakan full pesawat repot banget sudah banyak memproduksi tipon pun masih terselok ini akan mendapatkan bantuan vertek keras bangunan yang hijau keras jadi seperti di video sebelumnya yang warna hijau yang di video sebelumnya bukan yang ini yang warna hijau peringkat 15 ketika bermain di peta pantai bedronen itu dia paham apa tugas dia apa yang harus dia lakukan tugas masing-masing kalau temannya kewalahan di darat dia menutupi dengan membantu memperkuat di darat meskipun dia harus tetap menggunakan full verteknya lebih banyak memproduksi verteknya namun dia tidak lupa untuk memperkuat pasukan partnernya yang berada di darat oke bahkan Zeusnya yang mulai berdatangan oke sudah ada 5 Zeus ini mantep joss ini joss juga tapi terlalu pemborosan akun bagus karena didunggu dengan akun bagus akun bagus kalau mainnya kurang berarti kurang maksimal tidak bisa memaksimalkan akun yang bagus begitu sebaliknya akun yang kurang bagus kalau cara bermainnya gameplaynya bagus tepat kombinasi unitnya tepat bisa membaca situasi itu bisa maksimal malah sering dikira akun yang tidak bagus kata musuh akunnya mark by to win lah katanya tinggi oke temanku mengintai berjaga-jaga kalau-kalau musuh sudah membuat pabrik sosis bisa-bisa tesku kena getar lagi sembur-sembur sembur fire sembur potres makankah kali ini bisa menjegolnya setidaknya menghancurkan landasan pesawat musuh apakah bisa saya kehabisan obat kuat dosis tinggi alias gold boss serangan umum gold boss pertahanan umumnya pun tidak ada jadi disini yang saya gunakan red boss obat kuat dosis menengah pertahanan umum ini reportnya akunnya sudah belum mak eh lawannya kuat tambah lagi kehabisan obat kuat dosis tinggi bangunannya cukup keras masih sulit untuk dihancurkan nah habis pasukan kita habis oke tidak bisa dipaksakan tarik mundur tarik mundur pasukan yang belum terlalu jauh di depan aduh repot 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 impah 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 kakeknya nih langsung nah untung saja disini saya masih punya gold boss produksi kendaraan jadi bisa lebih cepat untuk memproduksi tipon aduh repot sebegitu banyak tipon gue ludes juga ya karena disini full awet 5 landasan 20 awet tambah 20 awet repot oke mencoba lagi dengan 5 torrent airnya dan torrent air semua kali ini nah begini ini cara membaca situasi yang bagus ngapain memproduksi babang viking sudah tahu musuhnya yang kuning tidak memproduksi unit laut kan tadi kan vikingnya sia-sia sudah ada 5 landasan juga oke untuk daratnya belum masih belum tipon tipon oke harus lebih banyak memproduksi tipon oke kita fokus di sebelah sini langsung digoyang dengan 4 pesawat tempur apuk langsung dimajukan pesawat masih di shaming game set akankah bisa menghancurkan markas pusat leh ke 5 itu yang tinggal 2 dari 5 poseidor oke disini panterku yang warna biru berusaha untuk mancurkan markas pusatnya set akankah bisa ataukah akan ludes atau rata saat tempurnya langsung dikejar yang hijau tidak bisa sepertinya tidak bisa tidak bisa tidak bisa 12 atau lebih tadi pokoknya rata vertekin diterbangkan oke akhirnya bisa menghancurkan guys tadi ada poseidon susulan lagi sepertinya berat masih menyerang dari udara udara dibalas udara itu berat karena kalah kalah jumlah pesawat tempurnya karena dari timku yang fokus pesawat tempur hanya yang biru dan yang ini darat plus disini ada armada laut oke masih sama seperti tadi partnerku yang warna hijau ini kenapa hanya memproduksi 2 tipon 2 tipon padahal tadi saya sudah menginformasikan saya menginstruksikan pada yang hijau ini untuk memproduksi tipon lebih banyak namun lagi-lagi dia tidak merespon masih istiqomah dengan 2 tiponnya apakah itu memang pedoman cara bermain dia tidak boleh lebih memproduksi tipon lebih dari 2 gimana entah dia langsung memajukan unitnya tanpa ada komunikasi tanpa mengajak ayo maju oke lagi-lagi bertindak sendirian ya sebagai partnernya harus di pengertian langsung saja saya majukan unit darat kali ini untuk kontrolnya lebih bagus daripada yang tadi yang tadi di awal itu saat adu bacok pertama asal ngeluyur saja untuk Zeus dan Torrent sehingga bisa dengan muka diperhatikan oleh Grenadier dari Berman Musyuk repot-repot masih diratakan lagi ke build on deck oke jangan sampai lask kontrol lagi jangan asal ngeluyur ya babang Torrent jangan asal ngeluyur jangan asal ngeluyur datang Torrent rata masih rata lagi nah ini fast response ketika dikasih tahu intai titik ini untuk memajukan namun disini sepertinya saya akan menarik mundur lagi rush rush mundur dulu mundur dulu mundur dulu mas nah kali ini kali ini dia benar akhirnya sadar dia memproduksi tipon lebih dari 2 kali ini sudah ada 5 begini harusnya dari tadi nah produksi lagi kalau begini itu kemungkinan besar akan bisa menyodoh yang biru juga sudah ada banyak tipon kan tipon jadi kalau musuh menggunakan 40 pesawat tempur raba gabok harus diantisipasi dengan kombinasi yang lebih benar resepnya harus pas jangan tiponnya kurang disini tiponku buahnya banget lebih dari yang di awal tadi karena berulang kali ketika menyerang bisa mudah dipatahkan diperkuat lagi dengan energi shield pasti kali ini akan jebol saya yakin apalagi kali ini 3 gabungan unit darat unit darat lebih banyak langsung jebol pasti saya yakin saya yakin ini lebih cepat gunakan gold boss pengintaian kendaraan oke saya hanya menyodoh dari laut dari darat ini pasti akan berhasil nah gue ini kan mantep full tipon biru tipon punya tutipon yang hijau tipon yang hijau saat menyerang masih tergoda dengan big container ketika ada big container yang dia lakukan ada ngangkermi big container semua unitnya harusnya kan semua unit dimajukan tinggalkan satu unit saja untuk mengambil big container itu kalau dalam situasinya musuhnya jauh lebih kuat itu konyol saatnya menyerang dua temannya menyerang dia malah tergoda dengan big container dalam mengambil big container dia menggunakan semua unitnya itu konyol tentu saja kali ini musuhnya tidak terlalu imbo ya meskipun kuat tapi tidak terlalu imbo ya oke sudah menyerah ketika markas pusat yang kuning ini berhasil dihancurkan sudah tidak berada ya yang hijau juga sudah memutuskan untuk memasrahkan diri pasrah guys sudah pasrah coming by soldan tinggal merapakan oke musuhnya sudah menyerah selamat menyerah Terima kasih.